Intro Yang kalian lihat ini, dibaliknya, gunung es. Dan itu, tekstil semua. Sebenarnya ini bukan sampah, tapi lagi ngejemur baju, cuman gede angkat. Lantas, bagaimana kondisinya sekarang? Empat bulan berselang setelah aksi bersih-bersih Pantai Logi? Adakah kawasan pesisir di sana benar-benar bersih dari sampah? Ataukah kondisi pantai tak banyak berubah? Inilah yang membuat tim Insert Investigasi melihat langsung kondisi pantai logi kini. Sejauh mata memandang, memang tak ada lagi gunung sampah yang dulu didominasi oleh limbah tekstil. Tapi bukan berarti kondisi pantai benar-benar bebas dari sampah. Masih banyak sampah di sepanjang garis pantai. Bukan lagi limbah garmen, melainkan begitu banyak kayu, pohon, dan ranting-ranting yang terbawa arus hingga ke pinggir pantai. Pemirsa, saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di Pantai Logi, Sukabumi. Yang jika pemirsa ingat, memang beberapa waktu lalu sempat viral karena adanya gunung sampah dari tekstil yang sudah lama sekali berada di sini. Dan ada sekelompok pemuda yang berinisiatif untuk membersihkan kawasan ini beserta dibantu oleh pemerintah setempat. Bisa dilihat pemirsa di sini keadaannya, ternyata memang masih ada sampah-sampah sisa dari pembersihan kemarin. Tapi bedanya mungkin kemarin itu sempat menggunung sampah-sampah dari kain ataupun tekstil. Tetapi yang sekarang terlihat adalah adanya seperti batang kayu, lalu karang-karang yang memang mungkin terbawa dari ombak laut hingga ke tepi pantai. Untuk bergerak secara luasa tanpa menginjak ranting atau dahan kayu yang patah dirasa mustahil. Sebab area yang tertutupi sampah dari pohon, ranting, dan potongan kayu tersebut nyaris berata di bagian pesisir Pantai Logi. Lalu adakah limbah garmen yang dulu mendominasi? Kini tak lagi ada di Pantai Logi. Mencari jejaknya, tim insert investigasi masih menemukan sejumlah limbah tekstil meski jumlahnya tak sebanyak dulu. Kondisi ini menghadirkan pemandangan memprihatinkan karena limbah tekstil begitu sukar dan butuh waktu sangat lama untuk terurai. Nah pemirsa, disini saya menemukan salah satu bukti bahwa memang ternyata masih ada sampah dari bekas tekstil ini yang menyangkut di ranting-ranting kayu yang terbawa mungkin dari laut sampai dengan ke tepian. Tapi bisa dilihat disini sepertinya memang ini sampah yang baru saja terbawa ke tepian. Saat bersih-bersih Pantai Logi pada bulan Oktober 2023 lalu, ratusan ton sampah berhasil dibersihkan dan diangkut. Namun saat menelusuri kondisi jalan akses menuju Pantai Logi, tim insert investigasi mendapati bahwa sebagian limbah garmen justru ditimbun untuk meninggikan area jalan. Area di mana bagian kiri dan kanannya adalah persawahan warga hampir seluruhnya tertutup oleh sampah tekstil. Ada pula warga yang menyulap limbah garmen untuk bahan urugan guna meninggikan tanah mereka. Tapi bukankah cara ini justru tidak dianjurkan, bahkan dilarang karena dinilai berbahaya bisa mencemari tanah dan air di sekitarnya? Pemirsa ternyata sampah dari limbah tekstil yang sudah dibersihkan oleh pemerintah dijadikan sebagai tambalan jalan oleh warga sekitar. Bisa dilihat seperti ini penampakannya dari awal sini sampai dengan ujung menuju akses ke pantai dipenuhi oleh limbah-limbah yang bercampur dengan tanah untuk menjadi akses jalan menuju ke pantai. Lalu di sebelah kanan juga pemirsa bisa dilihat di sini ternyata warga juga memanfaatkan limbah tekstil tersebut untuk meninggikan tanah di sawah mereka. Terkait dengan sebagian kecil aja sampah yang ada di jalanan. Insya Allah kembali ke tadi akan berkelanjutan berkesinambungan. Sementara hanya itu warga sendiri yang berinisiatif terkait dengan jalan yang ada lubang-lubangnya sehingga ditutupi dengan sampah itu tadi, sampah kainnya. Tapi insya Allah ke depan karena kita juga mau ada pengaspalan insya Allah akan dibersihkan kembali, akan diangkat kembali. Sebagian sampah tekstil masih ada di pantai Loji. Bahkan sebagian kecilnya digunakan warga untuk menambah jalan atau meninggikan tanah mereka. Meski tas penuhnya bersih, tapi kondisi kini tentu jauh lebih baik dari 4 bulan lalu. Di mana butuh alat-alat berat hingga banyak pihak untuk menghilangkan gunung sampah di pantai Loji. Kala itu berbagai elemen masyarakat, aparat dan pihak terkait turun tangan bahu-membahu membersihkan pantai Loji. Dalam 3 hari saja, mereka berhasil mengakut sebanyak 100 ton sampah dari sana. Dengan berbagai tujuan, warga rela datang untuk membantu membersihkan pantai Loji. Namun sekarang masih ada sampah-sampah, walau bukan lagi didominasi oleh limbah tekstil. Tanpa terekam kamera, aksi bersih-bersih, diakui pemerintah desa dan nekingwan setempat masih rutin dilakukan di sana. Tapi yang jadi persoalan, bukan muara tempat sampah berada, melainkan asal sampah-sampah yang terus terbawa arus hingga terdampar di pantai Loji. Terus dengan tema berkelanjutan dan berisina bunga. Sementara pantai yang namanya pantai di Loji, ya jangankan satu hari kan gitu, dari beberapa jam aja ada lagi, ada lagi, terbawa dengan arus termasuk dengan dari samudera. Kalau sampah biasa paling banyak juga sampah kayu yang dibawa oleh aliran sungai, kalau kita lagi banjir misalkan kan gitu. Ada kayu, paling juga sampahnya sampah rumah tangga. Masih tetap ada, dibersihin lagi nggak? Karena kan yang tadi saya lihat masih ada beberapa sampah yang kebawa lagi dari larut. Masih ada pemberdayaan. Masih ada. Merutin. Katanya merutin gitu. Ada bagusnya juga, ada baiknya juga. Karena hal-hal yang mungkin tidak terdeteksi atau terlihat oleh siapapun, itu akhirnya jadi terlihat dan terdeteksi dan akhirnya menjadikan, apa namanya, mau tidak mau, menjadikan satu tindakan yang bertanggung jawab. Salah satu kisah yang paling mencuri perhatian terkait gunung sampah di pantai Loji pada bulan Oktober lalu, adalah asal-muasal di banggar men tersebut. Aparat sampai turun tangan menelusuri jejak sampah hingga ke hulunya. Tapi sudah adakah titik terang untuk mengisi teka-teki tentang asal-usul sampah tersebut? Kalau dibilang sumber sampah, kalau melihat kami, maaf ya, kita tidak mau menggambing hitamkan yang sementara. Kalau dilihat kenyataan kan itu sampah, sampah kain itu mungkin buangan di samudramu. Soalnya kainnya kan itu bukan kompleksi-kompleksi yang kecil. Kainnya cukup besar juga. Kalau kain-kain warga masyarakat, hasil penelusuran dari sepanjang sungai, kan gitu. Tidak ada, tidak ada. Ini mungkin pabrik ya, tapi maaf bukan menyalakan pabrik, dibuang ke samudera. Mungkin itu yang pengatuhan saya. Meninggalkan kondisi pantai loji, 4 bulan setelah viral Gunung Sampabrisi Limbah Garmen. Di lain kisah, artis Tamara Tiasmara berkalang duka. Karena sang buah hati tercinta, kehilangan nyawa setelah tenggelam di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Seperti apa mendung duka Tamara, hingga misteri terkait tugaan bahwa pacarnya terlibat dalam kasus meninggalnya sang anak tercinta, Nantikan kisah selengkapnya di Insert Investigasi sesaat lagi.